Hai Tins, jumpa lagi dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan pendeta Hendra Setia Prasaja dalam buku Renungan Tins for Christ dengan judul Mempertahankan Prinsip. Bersama saya, Ujun Junaidi. Sohok Gi adalah salah seorang aktivis Indonesia keturunan Tionghoa yang turut andil dalam penurunan kekuasaan Orde Lama. Aksi-aksi yang menunjukkan prinsipnya, yang seringkali berseberangan dengan para penguasa, masih bisa kita baca di berbagai bukunya. Dalam salah satu bukunya yang berjudul Catatan Sang Demonstran, Gi menuliskan, Minggu-minggu ini adalah hari-hari yang berat untuk saya, karena saya memutuskan akan bertahan dengan prinsip-prinsip saya. Lebih baik diasingkan daripada menyerah terhadap kemunafikan. Di tengah tekanan orang-orang yang mengajarkan Injil palsu, Rasul Paulus menegaskan pendiriannya dengan mengatakan, Sesaatpun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Penegasan pendirian Rasul Paulus sangat penting, agar jemaat di Galatia bisa tetap teguh di saat banyak pengajar yang mengajarkan Injil palsu. Tins, dalam pergaulan kita, ada banyak godaan bahkan desakan untuk kita menjauh dari Tuhan, dan yang merusak diri kita. Misalnya, perokok karena banyak teman yang melakukannya, atau minum alkohol supaya kelihatan lebih keren, dan bisa diterima di lingkungan teman-teman kita. Perlu ketegasan prinsip, agar kita bisa berjalan dalam kebenaran Tuhan, walaupun situasi sangat menekan. Sohok Gi dan Rasul Paulus berhasil mempertahankan prinsip di tengah tekanan. Kita pun dipanggil untuk mampu mempertahankan prinsip pada kebenaran Injil di tengah banyak godaan dan tekanan. Mempertahankan prinsip pada kebenaran Injil adalah keharusan bagi setiap anak-anak Tuhan, apapun resiko yang akan kita tangguh. Kita harus mampu berkata seperti Gi, lebih baik diasingkan daripada menyerah. Amin. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.